Oh El Prana, balong perutku sakit sekali Ini anaknya si Talking Juwan Hai, kamu apa kabar? Pasti bayi-bayi aja kan? Kanalin, aku El Prana Masih ingat gak teman-teman, kemarin El Prana mainin game Talking Juwan Eh, tiba-tiba Talking Juwannya hamil Kok bisa gitu loh, Talking Juwan hamil? Bukannya Talking Juwan ini cowok ya, atau cewek ya? Ada yang tau gak, Talking Juwan ini betina atau jantan? Yang tau, komen di bawah Setelah El Prana uninstall game Talking Juwan Tiba-tiba dia muncul lagi dong di smartphone-nya El Prana teman-teman Kali ini aku akan mencoba bermain game Talking Juwan sekali lagi Dan melihat apakah perutnya masih membesar? Apakah dia masih hamil? Kalaupun memang masih hamil, tau kan kita harus ngapain? Kita harus membantu Talking Juwan melahirkan Hooray! Jadi penasaran nih teman-teman, anaknya Talking Juwan nanti kayak gimana ya? Bantu El Prana untuk kasih nama anaknya Talking Juwan nanti ya teman-teman Oke deh, gak usah bas-sabasi Selamat datang di El Prano El Prana nub banget! Ya ampun teman-teman, lihat deh baru aja buka, Talking Juwannya udah hamil Ah, masih hamil aja nih, perutnya masih gede dan kita lihat badannya Talking Juwan ini kotor banget ya teman-teman Oke, ikut El Prana ke kamar mandi kita bersihkan bareng-bareng Kita akan sabunin Talking Juwan, setelah itu kita siramin teman-teman Akhirnya Talking Juwannya udah gak kotor lagi Biasanya kalau orang hamil, kucing hamil kayak gini Kita ngapain ya? Jangan bilang diajak main Flappy Bird ya Nanti kalau misalnya dia jatuh gimana woy? Kita ke dapur kali ya, dikasih racun Jangan dong, jangan dikasih racun Ntar janinnya meninggoy Kasian Talking Juwannya Uangnya El Prana masih sekitar ada 700-an El Prana akan memutuskan untuk beli beberapa makanan teman-teman Disini ada kecowak, masak kucing hamil dikasih kecowak yaudahlah Terus ada cicak, cicak-cicak di dinding dikasih makan ke kucing hamil Ada juga ini ikan, ikan penuh dengan Omega 3 Biar anaknya Talking Juwan pinter El Prana akan beli agak banyak ya, biar anaknya beneran pinter nih Susu, susu sehat juga kan untuk ibu-ibu hamil Tikus Masa kita kasih tikus teman-teman, yaudahlah ya Talking Juwan, saatnya kamu untuk makan sayang Kamu makan kecowak ya, kamu pasti kelaparan kan Lihat kecowak ini, nyam-nyam-nyam-nyam Oke bagus, sekarang kita makan cicak Talking Juwan, ayo makan cicaknya Biar kamu kenyang, biar janin kamu yang ada di dalam perut kamu itu sehat Dia harus makan ikan ya teman-teman ya Biar anaknya pintar dan sehat Oh, ngomong-ngomong El Prana beli terlalu banyak ikan Sampai mabok ikan ya, ini si Juwan ya Ayo Juwan, kamu makan ikan yang banyak ya, sampai mabok Kasian banget Juwannya dipaksa makan ikan sama El Prana El Prana, aku sangat bosan, apakah tidak ada lagi makanan selain ikan? Eh, kamu denger talking Juwannya tadi ngomong Dia bilang kalau dia bosan dengan ikan, tapi gak boleh pilih-pilih makanan dong Juwan Ayo makan lagi ikannya Pemaksaan nih El Prana nih Terus makannya lagi ikannya Ayo kita makan lagi ikannya Juwan El Prana, henti kan, aku tersedak Eh, kesian banget talking Juwannya Kesel ikan Kayaknya ikannya banyak durinya teman-teman Yaudah ini aku kasih susu, minum susunya ya Nih minum susunya Loh, kok susunya dimakan sih, diminum woy Eh, kamu mau tikus gak? Mau tikus gak? Ini aku ada tikus Nih makan ya, talking Juwan makan ya tikusnya ya Nyam, nyam, nyam Kucing hamil gak boleh terlalu banyak makan Saatnya kamu untuk tidur ya, kucing hamil Ah, ya ampun Loh, 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 loh Eh, ini kan, ini kan talking Juwan berubah jadi merah dong setelah ditidurkan Tapi perunya masih gede, dia masih hamil Ah, ya ampun Ya ampun, talking Juwannya mengerang Katanya perunya sakit banget Apa yang kamu rasakan sekarang, talking Juwan? Sepertinya perutku mau meledak Apa? Ada sesuatu di nama perutku yang ingin pergi ke luar Ya ampun, ya ampun teman-teman Katanya perunya mau meledak Ya ampun, kasihan banget Apakah ini artinya kamu mau melahirkan? Ya, ya ampun Perutku sepertinya perutku mau meledak Beneran, ya ampun Aku mau melahirkan Ya ampun, kasihan sekali Talking Juwannya hamil Lalu dia mau melahirkan Dalam posisi dia berubah menjadi kucing iblis merah Tenang, 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 tenang Kita akan melahirkan si anaknya talking Juwan ini di kamar mandi Oke Tidak, rasanya sakit Rasanya sakit Aku mau melahirkan anak iblis dan jawab A few moments later Ya ampun, teman-teman Setelah El Prana membantu si talking Juwan melahirkan Ini Ini anaknya si talking Juwan Mirip Ya ampun, kedua matanya Mulutnya juga dong Matanya ikut keturunannya si Juwan ya Matanya mirip si Juwan tuh Beneran ini anaknya sih Tapi kenapa kakinya si Eek ini Kenapa kakinya kaki manusia El Prana jadi takut Mulutmu Mulutnya si Eek nih ya Ya ampun, teman-teman Anaknya talking Juwan menyusahkan Makan towing ayam goreng Kita coba lihat di ruangan lain Oke, saatnya aku akan membersihkan ini Si anaknya talking Juwan teman-teman Eek dimandiin Kok gak nyunyut ya Eh, tunggu dulu Kamu sadar gak? Di bagian kloset kiri bawah itu ada kayak merah itu darah Apakah artinya kamu memakan dan membunuh orang tuamu sendiri? Hei Eek Ya ampun, Eek ini udah dilahirkan sama talking Juwan Tapi dia Tapi dia membunuh orang tuanya sendiri Kamu jahat banget Oke deh, kita akan coba untuk bermain game ini ya teman-teman Ada dua game Flappy dan Salto del Cielo Aku coba yang Flappy dulu Ternyata ini sama seperti Flappy Juwan teman-teman Oh, eh, eh, eh Loh, 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 loh Oh, hampir aja Eh, tapi kok lucu ya Itu Kakinya bumuter-muter teman-teman Ngaka, ngaka gimana Aduh Aduh kan Kita coba sekali lagi teman-teman Si Po Si Po ini dia bakal kayak gimana nih Anaknya, aduh Lebih susah woy dikendalikan daripada orang tuanya si Juwan Kasian sekali Ya ampun, Juwan Kau melahirkan anak yang tidak pintar Anak yang bodoh Ya ampun, liatlah ini Aduh kan Aduh, dasar Eh, eh Biar deh teman-teman Eh, 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 eh Ayo, ayo Semangat, semangat Oke, dikit lagi Oke Sepertinya El Perana yang belum terbiasa aja kayaknya teman-teman Oke, aduh Kan, kena kan Ya ampun teman-teman El Perana ingin ngaka Tapi takut dosa Sekali lagi El Perana akan coba Untuk mengendalikan anaknya si Juwan ini teman-teman Semoga bisa ya Oke, semangat dikit lagi Aduh, 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 please bisa Oke Dikit lagi Setidaknya sampai level 20 lah Biar aku agak puru-puru banget Gak yang noob-nob amat Oke Intinya adalah Konsentrasi Stabilkan waktu kita ngeklik Si Flappy Eh, eh, ini Oke, eh, eh Ayo, semangat Aduh, kan Kena Aduh Ini yang terakhir Kalau aku kena Ya udahlah ya El Perana capek bener nih Melawan si ini nih Oke, ayo Flappy Ayo, kan pasti bisa Oke Aduh, kan kena Ya udahlah, bye Gimana kalau kita akan coba Game yang satunya lagi Salto del cielo Oh Oh, aduh Gimana Gimana, gimana Kita harus lompat-lompat Terus Tunggu dulu, tunggu dulu Oke Oh, I see Aku tahu caranya Kita nggak boleh sampai terjatuh Teman-teman Oke Hampir aja Hampir aja Oke Yes, sedikit lagi Oh my god Oh my god Eh, lumayan seru nih Kayaknya El Perana bisa lah Kalau ini ya Oke, oke, oke Oke, sedikit lagi Oke, yes Kita udah mulai naik ya Si Eek mau pergi ke surga Menyusul ibunya Ibunya si Flappy Juan Si Talking Juan Dia habis membunuh ibunya sendiri Jahat banget Ngomong-ngomong sih Ya ampun El Perana dari tadi panggil dia Dia Eek mulu Teman-teman Ayo bantu El Perana Untuk kasih nama Untuk kasih nama Anaknya si Talking Juan ini apa Bantu beri nama Tulis nama versi kamu Di kolom komentar ya Aduh, kan mati kan Tapi lumayan tadi El Perana scorenya 68 Kita akan coba lagi Kita kejar level 100 ya teman-teman ya Oke, naik terus Ayo, ayo, ayo Anaknya Juan Sementara aku panggil dia Anaknya Juan ya Oke, anaknya Juan Kok pasti bisa anaknya Juan Oke, terus Dia akan Aduh, kan Aduh, belum-belum Sekali lagi teman-teman Kita pasti bisa Ayo, semangat 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 Flappy Juan Eh, kok Flappy Juan sih Ini namanya apa ya Sipo kali ya Bentunya kayak Sipo nggak sih Oh iya, bener Oke, kita kasih nama dia Sementara Poe teman-teman Tapi kalau kamu punya versi nama Dari anaknya si Talking Juan ini Tulis versi nama kamu Di kolom komentar ya Oke Tadi pas Flappy-Flappy Kakinya muter Yang ini kok nggak muter Ya ampun Ini mulai agak susah nih Elperna udah ngulang terus Bulat-balik dari tadi ya Dari tadi loh teman-teman Oke, dikit lagi Aduh, Elperna agak deg-deg nih Udah sampai di atas-atas awan Kira-kira bisa adukkan Kena Tidak banget Ah Ini terakhir ya Ini terakhir Kalau nggak ya Udah Elperna Nope Ayo anaknya Talking Juan Kau pasti bisa Terus naik Oke, pinter Oke, teman-teman Dia terus naik Elperna udah sampai level 70-an Aduh, Elperna agak merinding ya Kayaknya Elperna bisa nih Sampai keluar angkasa nih Oke, dikit lagi Oke Ah Sayang banget Tapi nggak apa-apa Elperna udah punya duit Sekitar 100 koin Ini si Talking E-E-nya Dia masih Masih Kelaparan Aku akan ke dapur Untuk kasih dia makan deh Oh, liatlah Aku baru sadar Ada racun juga disini Oke, teman-teman Baru aja Elperna nge-grinding koin Dan koinku udah ada Sekitar seribuan Hei-hei, Popo Saatnya kamu untuk meminum racun Elperna akan coba Beli satu racun ini Dan kita lihat Efeknya bakal kayak gimana ya Tapi sebelum itu Makan dulu nih Makan burger nih Kasian dia Kelaparan dari tadi Oke Ini adalah Veneno Matador Oke, kita akan coba Eh Eh, eh Selpok deh Sama mulutnya Oke, kau siap Kau siap Anaknya Talking Juan Makanlah Kita lihat teman-teman Apa yang akan terjadi Eh Matanya copot Eh Loh Dia hancur Eh Apa yang terjadi Kenapa semua Perabotannya ada di sekelilingnya Semua perabotannya ada di sekelilingnya Kayak bergetar-getar gitu Kayak mau gempa bumi Teman-teman Ya ampun Merinding disco Apa yang terjadi Pada anaknya Talking Juan El Prana baru aja Tutup gamenya Dan kita akan coba Buka sekali lagi Aku masih penasaran sih Oke Kita coba kasih makan Oh Wow Putus lagi tuh Copot lagi Eh Kaget banget nih El Prana nih Sekali lagi Eh eh Anaknya si Talking Juan Meninggoyi teman-teman Dan kita akan coba Cek Kita tutup Dan buka sekali lagi Baru saja El Prana tutup Aku akan coba buka teman-teman Please Please Semoga ada perubahan Gak ada perubahan Apapun Kok aneh ya Ada apa nih Sama si Pou nih Hmm Ada yang tau gak Cara mainnya gimana El Prana kira Setelah dikasih racun Itu anaknya si Talking Juan Bakal kayak berubah Jadi seperti iblis Apa mungkin Itu si ee Anaknya Talking Juan Adalah makhluk yang baik-baik Gak seperti orang tuanya Yang iblis Hmm Jadi penasaran nih teman-teman Tujuh gak Kalau kita mainin game ini Sekali lagi Kita cari Barang-barang creepypastanya Di balik game Talking Juan Dan juga Talking Pou Ini teman-teman Aku harap Di permainan berikutnya Kamu bisa ikutannya Main bareng El Prana Aku tunggu nih Partisipasi dari kamu Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax